oke teman-teman terima kasih sudah mengeklik dan menonton video ini kembali lagi bersama saya Latif Mbc tentunya di channel Maniak Bonsai CR salam satu hobi salam penikmat proses oke teman-teman pada kesempatan video kali ini saya mau review dan juga sekalian nanti program tipis-tipis bahan Bonsai Loa atau Ficus Rakemosa ini dia pohonnya di belakang tapi sebelum lanjut kita saksikan dulu yang mau lewat ini oke ini pohonnya Elman teman-teman daunnya sangat subur sekali pohonnya subur karena ini saya tidak telat untuk menyiram ya setiap hari pagi dan sore kita rutin untuk menyiram jadi pohonnya subur untuk pemumpukan kita hanya pupuk standar atau pupuk tandang ya kohe itu aja ini subur sekali oke dan untuk umur ini kita program sudah kurang lebih 3 tahun teman-teman lumayan lama ya ini 3 tahun dari awal saya dongkel di alam waktu itu ya masih kecil lah ini kurang lebih sebesar ini teman-teman paling segini nih dulu 3 tahun saya program bigron ini dari awal dongkel saya tanam bigron seperti ini oke jadi kali ini saya mau program beberapa percabangan ya tipis-tipis nanti saya akan melakukan pemotongan cabang ini seperti ini yang sudah panjang-panjang kita mau potong ini juga ukurannya sudah cukup kita untuk program ponsel loa ini sudah di tahap anak cabang dan juga ada yang mencapai keperantingan kebetulan juga ini kita sudah cangkok ya karena kita mau press dan kita mau bikin bahan bonsai lagi yang kecil jadi kita sudah cangkok seperti ini kita langsung saja potong jadi kita targetnya disini mahkotanya nanti ya ini untuk ujung mahkota atau topnya di daerah sini tapi karena kita pengen membudiraya lagi bahan bonsai loa yang kecil-kecil jadi kita cangkok kebetulan ini juga sudah keluar cabang barunya kita langsung potong disini oke seperti ini oke ini dia teman-teman nanti kita bikin lagi ini cangkokan ini juga saya sudah bentuk kerak dasarnya menggunakan kawat dulu waktu kecil dan setelah kerak dasarnya jadi baru kita cangkok seperti ini teman-teman oke satu lagi kita potong oke teman-teman ini akarnya juga sudah lumayan nah ini akarnya sudah ada walaupun masih putih tapi kemungkinan tumbuhnya itu relatif lebih besar ya kita tanam nanti di pot ya setelah kita potong seperti ini ini sudah tumbuh cabangnya dan yang ini kayaknya belum tumbuh tapi kemungkinan nanti bisa tumbuh karena disini nih ada mata tunasnya teman-teman oke kita lanjut potong cabang yang ini nih kemungkinan ini yang ini juga mau potong ini teman-teman karena memang pembesarannya sudah cukup ya nanti kita meneruskan yang ini ini juga kemungkinan mau saya potong kita potong segini dulu teman-teman jangan terlalu pendek ya nah oke mungkin langsung saja ini ada tunasnya kita pendekin sedikit lagi seginilah ya segitu kita juga langsung potong ini saja gak apa-apa oke juga potong ini teman-teman ya karena ini percabangan posisinya sudah termasuk di bagian atas jadi untuk besarnya sudah cukup kita tinggal cabang yang di bawahnya agar lebih besar sedikit lagi teman-teman oke saya pruning dulu teman-teman biar lebih enak lagi dilihatnya ya ini kurang jelas kalau gak di pruning dulu teman-teman tujuan pruning ini juga biar percabangan yang di bawah itu dapat sinar matahari jadi pertumbuhannya tidak terhampat atau terganggu ya biar tumbuhannya maksimal kita pruning bagian atasnya ini teman-teman oke untuk pemberuningan sudah selesai teman-teman untuk sementara ya jadi lebih terlihat ya dari pergerakan percabangannya seperti ini ini teman-teman ini saya masih kawatin saya masih lilit kawat untuk mengarahkan ya dan ini saya masih biarkan karena ini masih kurang besar sedikit jadi masih saya biarkan seperti ini dan ini teman-teman ini cabang ujung ini sudah cukup besarnya saya mau potong ya saya potong segini aja oke ini nanti kita seleksi lagi nanti kalau kita sudah di atas pot saja teman-teman karena ini untuk besarnya sudah cukup yang tadi barusan dipotong dan ini masih sedikit lagi kita nanti dipotong di atas pot saja untuk proses perimbunan atau rantingan perantingan ya teman-teman oke dan mungkin itu yang belakang lagi ini kita mau potong ini yang sudah agak besar kita potong lagi oke teman-teman kemungkinan untuk pemotongan cabang beberapa itu dulu tadi yang barusan kita potong ya untuk sementara seperti ini kita masih membesarkan ini cabang ke kanan ini kita masih membutuhkan untuk lebih besar lagi kita masih biarkan dan ini yang ini sudah lumayan rapat ya ini hanya tinggal merimbunkan saja saya biarkan ada beberapa cuma tadi satu yang dipotong oke seperti ini teman-teman pohonnya ya jadi memang ini konsepnya agak kurang jelas ya karena untuk cabang ke kanan ke kirinya itu tidak terlalu terlihat sekali ya karena seperti ini ini agak ke belakang ini juga karena memang ini pohon ini kita awal-awal dulu sekali waktu awal-awal suka sama pohon saya jadi ini untuk programnya kurang mengikuti ya hanya untuk senang-senang saja atau untuk manis-manis saja jadi saya programnya waktu itu belum terlalu mengerti untuk program pohon saya jadi seperti ini hasilnya tapi gak apa-apa kalau menurut saya sisi ini sudah bagus ya teman-teman sebagai seorang pemula ya sudah dikatakan bagus ini walaupun nanti kalau dinilai dari ya kalau masuk ke kanah kontes atau penilaian oleh juri ya mungkin gak masuk karena untuk cabang-cabangnya kurang posisinya kurang enak seperti itu teman-teman nah ini ini saya memanfaatkan cabang ini ini saya tarik agak ke kanan ke kiri ya tapi agak ke depan biar seolah-olah ini menjadi cabang yang ke kiri ini juga karena kalau dilihat dari sebelah sini teman-teman jadi kurang enak nah kalau seperti ini kurang enak karena ini yang cabang ini terlalu ke belakang harusnya kan dari sini nih dulu kenapa dipotong ini dan ini juga apakah ini background atau cabang yang keberapa jadi gak harusnya ini agar di belakang untuk background ya harusnya kalau menurut sepakem tapi karena memang seperti ini adanya jadi saya biarkan oh ini sebelumnya pohon ini juga ada beberapa orang yang nawar ya nawar harganya atau dimahar tapi kita belum lepas karena memang kemungkinan ini juga gak akan saya lepas ya karena ini pohon ini penuh historik ini pohon ini penuh kenangan karena ini bener-bener dari pertama kali saya suka sama bonsai ya ini pohon ini seperti itu teman-teman kita lanjut lihat perakarannya teman-teman ini ya ini teman-teman untuk perakaran sudah lumayan saya juga saya juga sudah program ini perakarannya teman-teman sudah memutar ini juga programannya belum lama karena kita baru-baru ini saja sudah program akar ya gak dari awal sekali kita program akar jadi untuk akar masih lumayan lama ya mungkin teman-teman ada yang berpendapat ya atau dengan melihat program seperti ini harusnya mungkin harusnya sudah naik pot seperti itu teman-teman tapi menurut saya saya belum menaikkan ke atas pot karena memang saya pengen membuat bonsai ini hampir jadinya di ground teman-teman atau mungkin nanti sampai ke perantingan anak ranting cucu ranting mungkin baru naik pot dan kebetulan juga memang kita belum punya potnya ya jadi kita masih program di ground biar matang saja di ground karena kalau kita program di ground itu lebih cepat ya kalau kita menginginkan cabang ini misal cabang ini agar lebih besar lebih cepat besar maka kita kalau di ground seperti ini ini akan cepat besar ya teman-teman beda kalau sudah di pot ini untuk membesarkan cabang yang ini waktunya akan lebih lama lagi teman-teman dibandingkan dengan kalau kita program big ground jadi kali ini kita belum program akar ya kita hanya pruning-pruning dulu kita hanya pangkas cabangnya beberapa cabang tadi yang kita potong mungkin dalam dekat-dekat ini beberapa bulan ke depan kita akan menaikkan bahan bonselo ini ke atas pot ya teman-teman kita nunggu beberapa cabang dan juga akarnya proporsional dulu teman-teman oke mungkin untuk sementara seperti ini dulu program bahan bonsai tipis-tipis dan juga reviewnya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya khususnya pemula seperti saya salam satu hobi salam penikmat proses sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati